Sementara itu KPUD Kabupaten Ketapang resmi menetapkan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Pilkada 2020 pada Rabu malam kemarin. Hasilnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Martin Rantan Farhan ditetapkan sebagai paslon dengan perolehan suara terbanyak. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Martin Rantan Farhan ditetapkan sebagai paslon dengan perolehan suara sah terbanyak, yakni 100.403 suara. Di posisi kedua pasangan nomor urut dua Junaidi Sahrani dengan perolehan suara sebanyak 74.166 suara. Sementara pasangan nomor urut tiga Erianto Harun Matheos Yudi memperoleh 55.060 suara. Sedangkan pasangan nomor urut satu Iin Solina Rahmat Sutoyo mendapat suara sebanyak 13.993. Rekapitulasi suara dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan selesai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sementara proses finalisasi si rekap rampung pukul 21.00 lebih 12.00 waktu Indonesia Barat. Rapat pleno secara umum baru sepenuhnya selesai hingga pukul 22.00 lebih 50.00 waktu Indonesia Barat. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang, Martin Parhan menang di 12 kecamatan. Dari data KPU Kabupaten Ketapang, suara sah sebanyak 243.622 suara. Sedangkan yang tidak sah sebanyak 5.915. Teddy menambahkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 70,24 persen. Jika dilihat dari Pilek dan Pilpres 2019, partisipasi pemilih tahun ini menurun. Namun meningkat jika dibandingkan dengan pemilihan gubernur 2018. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiulizar Ainyus melaporkan.